Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan VIP Room bersama saya Ademya Santo dan tribuner hari ini kita punya tamu yang sangat agung kenapa sangat agung? karena kita tahu pembangunan IKN terus berlanjut hingga saat ini dan beberapa hari yang lalu kepala otorita IKN Bapak Bambang Susantono menggelar kesepahaman menggelar MOU dengan salah satu kampus terkemuka di Kalimantan Timur kampus itu adalah Universitas Mulawarman dan hari ini kita bertemu langsung salah satu pelaku yang ikut menandatangi kesepahaman dengan IKN yaitu Bapak Rektor kita, Rektor Unmul Bapak Dr. Insinyur Haji Abdunur MSI APU Pak ya? APU ya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Wah, tentu sangat senang ya Pak setelah ada kesepahaman bersama dengan Kepala Otorita dan saya dengar kalau nggak salah ini satu-satunya di Kalimantan Timur ya? Yang sudah melakukan MOU dengan Badan Otorita Kalau boleh tahu prosesnya bagaimana sehingga terpilih Unmul atau sudah agak lama pembicaranya? Ya, saya pikir ini bukan instan ya Kita komunikasi bersama dengan Badan Otorita baik melalui Kepala Badan Otorita maupun dengan Deputi Otorita Jadi justru pertama kali yang visit ke Unmul Kepala Deputi ya Bu Mirna Savitri Beliau setelah kemarin dipilih sebagai Deputi berkunjung ke Unmul dan mengkomunikaskan untuk bekerjasama dengan Unmul dengan berbagai potensi yang ada di Unmul Kemudian kedua, begitu juga dengan Kepala Badan Otorita Pak Babakusantono Justru juga beliau berkesempatan duluan ini juga ke Unmul berkunjung baik secara formal maupun informal tapi sebetulnya komunikasi terkait dengan keberadaan IKN kan kepada beliau-beliau berdua sudah sebelumnya kita lakukan sehingga setelah beliau ditapkan sebagai pejabat di Badan Otorita tentu kita ingin mengimplementasikan dan merealisasikan segala komunikasi yang sudah kita bangun untuk benar-benar kita buat kerjasamanya sehingga kita arrange pertemuan untuk penentanganan kesepahaman itu dan atas saran dan pertimbangan juga dari Pak Kepala Badan Otorita Pak Bambang wisebacknya ini kita lakukan sebetulnya pendatangannya ini langsung pada lokasi IKN sehingga ini punya makna filosofi Pak ya betul, jadi mungkin ini menjadi sejarah boleh disampaikan bahwa ini yang pertama kali berkerjasama pada otorita penandatanan NMOU itu langsung di lokasi jadi pada tanggal 8 Maret ya 2023 dan disitu juga menunjukkan sebuah background tentang proses pembangunan yang ada di lokasi IKN mungkin itu sebagainya kalau lo boleh tahu Pak, apa isinya di kesepahaman dengan otorita itu? ya saya pikir kita pahami bahwa kita semua tentu mensyukuri ya khususnya masyarakat Kalimantimur dengan ditetapkannya IKN ini di Provinsi Kalimantimur dan saya pikir ini merupakan sebuah keputusan pemerintah dan juga menunjukkan sebuah saya pikir sebuah keseriusan atau sebuah realita yang disampaikan bahwa pusat pemerintah kita ingin bahwa pembangunan itu perlu ada pemerataan dan ini sebagai salah satu buktinya bahkan New Capital City ditetapkan di luar Pulau Jawa dan khususnya di IKN di Kalimantimur dan itu tentu memberikan impak positif dan tentu kita dukung bersama dan satu lagi bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tidak hanya bisa kita bebankan kepada badan otoritas saja tapi perlu dukungan kita semua nah disitulah bahwa UNMUL perlu juga hadir untuk Ibu Kota Nusantara mendukung dan menguatkan pembangunan Ibu Kota Nusantara nah sehingga dengan adanya MOU ini adalah bentuk sebuah ikatan bersama untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara berbagai aspek sesuai dengan potensi yang ada di Universitas Mulawarman tentu terkait dengan riset, terkait dengan pembangunan sumber daya manusia menyiapkan masyarakat kita untuk adaptif di dalam menerima pembangunan Ibu Kota Nusantara itu sendiri atau termasuk bagaimana mereka bisa kompetitif dengan nanti masuknya pegawai dari luar daerah dan tentu juga pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan secara khusus sebetulnya ada beberapa request ya terkait kita sama itu kajian yang mungkin dilakukan oleh teman-teman dari UNMUL terkait sosiologi dan antropologi juga termasuk bagaimana membangun bahkan meresentasikan ya tentang pembangunan forest city UNMUL sendiri sudah sebetulnya salah satunya bagaimana mendukung sebuah kawasan UNMUL sendiri punya taman hutan raya Bukit Suharto yang 2500 ya? sebelumnya Tahura Bukit Suharto itu kita ada 20 ribu hektare sekian dan kita sudah 5 ribu melakukan deporestasi penanaman hutan yang endemik ini salah satu yang tidak saja saya pikir sebuah respon atau rekomendasi untuk mendukung KN tapi kita sudah punya action program sudah punya sukses story untuk melakukan rehabilitasi hutan yang ada di kawasan yang kebetulan bertepatan dengan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara termasuk nanti yang baru juga hibah dari Kementerian Lingkuan Hidup dan sumber daya alam terkait dengan hibah lahan sebesar 2577 hektare yang itu akan kita juga dan mereka mendukung penguatan dan pembangunan IKN untuk membangun laboratorium industri akademik disitu juga tentu akan menjadi sebuah untuk mendukung IKN dan ini tentu menjadi bagaimana benar-benar menguatkan konsep New Capital City Indonesia itu benar-benar konsep yang forest city, smart city, sustainable city dan sebagainya yang konsepnya semua tetap menjaga lingkungannya oke, saya tadi coba agak sedikit ya, karena PR yang saya catat ini ada 8 poin kalau nggak salah ya, MW dengan notori, tapi Bapak sudah singgung soal tadi riset tropical studies, itu maksudnya apa ya Bapak, kalau boleh kita iya, sebetulnya itu adalah scientific orientation dari pola ilmiah POKO, Universitas Muala Warman jadi tentu semua punya pengembangan keilmuan, sama pada universitas lainnya tapi karena ini adalah pola ilmiah Unmul, Tropica Rainforest tentu ini semua pada pengembangan keilmuan yang memang memiliki karakter hutan Tropica Humida nah jadi memang termasuk yang sudah edfankan tentang kehutanan mungkin disini akhirnya pengembangan tentang bahan obat-obatan yang memang alami dari Kaltim yang perlu dikembangkan untuk mendukung ibu kota Nusantara ya termasuk sekarang kita sudah juga bekerja sama ini dengan KSP dan nanti akan kita insya Allah di akhir bulan ini mendatangkan ini dengan BRIN juga bersama dengan Dewan Jawa Indonesia untuk mengembangkan tanaman keratom misalnya dan ini menjadikan sebuah laboratory industri parmasi di Unmul untuk mendukung baik ibu kota Nusantara juga sebenarnya mendukung kedaulatan Kaltim berdaulat ya untuk pangan secara khusus untuk bahan obat-obatan parmasi jadi ini yang kita maksudkan semua studies tentang yang berada pada lingkungan hutan tropis lembab itu kita kaji baik dari sisi semua potensi 13 fakultas yang ada di Unmul apakah itu pertanian yang secara khusus dalam kondisi lingkungan hutan tropis lembab perikanan, kelautan, kehutanan sudah barang tentu, kemudian parmasi, kedokteran termasuk bidang sosial ekonomi, kemudian sosial politik pada kondisi tropical rainforest itu seperti apa karena memang sekarang dengan strategi politik ibu kota Nusantara berada pada kawasan tropical rainforest kan begitu kalau boleh kita sederhanakan lagi Pak tadi kan cerita-cerita besar soal IKN dihubungkan dengan Unmul Pak nantinya kalau dibacara SDM sebenarnya manusia kira-kira mahasiswa Unmul itu ketika ditarik ke IKN itu apa alihnya gitu Pak atau mungkin keterampilannya apa yang bisa ditawarkan ke IKN ya jadi memang secara umum sebetulnya kan kita ke depan tidak cukup menghasilkan lulusan yang memiliki cukup intelektual saja tapi mereka juga memiliki daya saing, daya saing itu sebetulnya mampu diserap pasar kerja jadi memang pertama tentu kita harus membekali mereka dengan selain dengan knowledge, pengetahuan tapi juga dengan ilmu praktis memang sekarang dengan kebijakan Mas Menteri dengan kampus merdeka, merdeka belajar tentu kita menyiapkan mahasiswa kita juga selain teori juga banyak pembelajaran di luar kampus termasuk praktek, magang dan sebagainya termasuk juga kita menghadirkan profesional, para profesional untuk menyampaikan sharing experience untuk mahasiswa kita baik dalam general lecture, kuliah umum bagi praktisi, para profesional melakukan teaching, professional teaching bahkan juga melakukan kolaborasi exchange student untuk mereka antara university baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri jadi kita menyiapkan mereka memiliki selain meningkatkan kualitas pengetahuan tapi juga meningkatkan skill mahasiswa kita sehingga memiliki daya saing nah ini yang mungkin tentu semua punya peluang dan potensi yang sama dengan adanya Ibu Kota Nusantara terhadap lapangan pekerjaan tapi tentu ini sangat tergantung kepada ke bidang pekerjaan apa yang sekarang mungkin yang sangat diperlukan ya sekarang mungkin dengan Ibu Kota Nusantara sekarang lagi proses pembangunan tentu ya teman-teman dari engineering fakulti teknik itu mungkin lebih memiliki peluang yang sangat besar dan ini memang seiring dengan perimanan masa baru banyak sekali nih dari pos teknik yang meningkat berapa persen meningkatannya Pak? Peningkatan sebetulnya sekarang ini untuk jalur pertama aja ini yang untuk undangan ya seleksi nasional berdasarkan prestasi itu undangannya dari nilai rapor sekarang yang kita terima kemarin hampir 16.000 peminatnya sebelumnya itu hanya berkisar 14.000 begitu lumayan ya naiknya 2.000 mahasiswa ya saya pikir ini tentu akan diikuti nanti di jalur seleksi bersama ya yang kedua jalur kedua nanti ketiga juga yang jalur mandiri jadi sekarang mungkin minat calon mahasiswa melihat peluang di Ibu Kota Nusantara jadi dari sisi engineering, dari sisi pengelolaan lingkungan itu akan minat ya tidak juga sebetulnya meninggalkan dari sisi bidang-bidang lainnya seperti sosial, ilmu politik, ilmu pemerintahan karena juga peluang di sana untuk beberapa pegawai pemerintahan juga termasuk ekonomi karena memang harus ditunjang bagaimana meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota Nusantara saya pikir itu bidang-bidang yang sangat menunjang ya untuk peluang juga untuk pekerjaan di Ibu Kota Nusantara dan selain dengan bidang juga kesehatan termasuk parmasi, kedoktoran dan kesehatan masyarakat tapi sebenarnya kami tidak menyiapkan mahasiswa untuk mendapat pekerjaan tapi juga menyiapkan lulusan unmul juga justru bagaimana mereka memiliki jiwa entrepreneurship kewirausahaan, menghasilkan pekerjaan dengan peluang Ibu Kota Nusantara tentu peluang untuk berusaha semakin terbuka termasuk bagaimana memberdayakan ekonomi kerakyatan itu jauh lebih penting daripada mencari pekerjaan terima kasih terima kasih terima kasih